Satu keluarga jutawan pulang menuju ke rumah mereka dengan mobil nyaman. Sementara itu, ada anak anjing kecil yang lapar duduk sendirian kedinginan dan berharap ada keajaiban. Ah, berhenti! Itu ada anjing! Kita harus menyelamatkannya. Kemarilah sayang, kau kedinginan ya? Kasihan, kau peliharaan kami sekarang. Sarapan sebagai sebuah keluarga itu luar biasa. Newton, ini makananmu. Tapi Newton merasa tidak senang. Wow, kurasa dia tidak suka mangkuk ini. Aku akan cari yang lain saja. Yang ini pasti berhasil. Selamat makan. Newton tidak setuju juga. Ada apa? Ayah tahu harus apa? Jangan khawatir. Aku tahu. Mangkuk emas untuk anjing berharga kita. Buat potongan dari styrofoam. Bentuk tempat mangkuk anjing. Rekatkan potongan itu. Berikan cat dasar. Lapisi dengan cat semprot emas. Masukkan mangkuk makanan dan minuman ke lubang. Wow, ayah! Dia sangat suka mangkuk itu. Sampai nanti, sayang. Ayah harus pergi. Suatu hari aku akan cari tahu apa yang ada di koper itu. Hari yang sangat tenang dan nyaman. Tidak hari ini. Ini adalah para pencuri. Dan mereka mencari sesuatu di dapur. Coba lihat baik-baik. Aku tidak mengerti. Wow, coba lihat ini. Kita akan mengambil ini. Bukan makanannya. Tapi mangkuknya. Ini emas asli. Ini sangat berat. Di mana ya? Oh, ya. Aku menemukannya. Dia pikir tidak akan ada yang melihat ke oven. Hah! Ayo pergi. Tidak secepat itu. Anjing menjaga. Para pencuri itu sangat meremehkan kemampuan Newton. Singkirkan anjingnya. Kita menyerah. Apa yang sudah terjadi? Kalian akan merampok kami. Newton, kau pahlawan superku. Kalian tidak akan dapatkan tasnya. Apa? Ini tas ayah. Nancy. Padahal tinggal sedikit lagi. Seperti yang kita lihat, aset kita tidak tumbuh dengan baik. Apakah ada saran? Diskusinya sedang berlangsung. Keadaan menjadi sangat tegang. Iya, aku tidak bisa dengar. Tunggu sebentar. Newton, kau yang ambil alih. Saat aku tidak ada, Newton yang bertanggung jawab. Newton terlihat pintar sehingga tidak ada yang keberatan. Ayah menemukan pengganti yang hebat. Hari ini adalah ulang tahun Newton. Di masa lalu, ketika dia tidak punya rumah, satu-satunya hadiahnya adalah kalung kardus. Tapi semuanya berbeda sekarang. Selamat ulang tahun, Newton. Ini untukmu. Rekatkan permata imitasi pada pita bluedru. Tambahkan pengikat magnet. Sayang, kalung ini terlihat sangat bagus untukmu. Kau benar-benar keren. Saatnya minum teh. Dan makan kue. Newton? Kenapa kau ada di dalam rak dapur? Newton? Kenapa kau ada di meja? Sayang, kau membuat aku takut lagi. Kau tidak dapat menemukan tempat tinggal, ya? Malang sekali. Ini kotak. Kau bisa istirahat di sini. Hai semuanya. Hei, apa ini? Ini kotak untuk Newton. Anjing kita pantas dapat yang terbaik. Dia membutuhkan tempat tidur dari emas. Kau benar sekali. Siapa anjing yang baik? Ibu, aku lapar. Sayang, cepat pesan pizza. Iya, pesan pizza. Newton juga sangat lapar. Itu pizzanya datang. Siapa yang akan mengambilnya? Nancy, ayo ambil. Halo, ini pesananmu. Satu pizza raksasa. Bukan satu. Ini dua. Baiklah. Terima kasih. Selamat menikmati. Kita punya dua pizza. Luar biasa. Ayo dibuka. Ini pizza bentuk tulang. Giling adonan tanpa ragi dan bentuk menjadi tulang. Berikan lapisan keju, sosis ayam, dan juga tomat. Lalu panggang. Itu lucu sekali. Tapi siapa yang memesannya? Newton, apakah itu kau? Hai, Newton. Ayah pulang. Apa kabarmu hari ini? Kau tidak mau bicara? Kau terlihat agak sedih. Ayah tahu cara membuatmu senang. Lihat apa yang ayah punya. Apa kau suka? Ayah suka. Tapi jangan beritahu siapapun. Ini rahasia kecil kita. Bagaimana dengan warna yang ini? Kau tidak suka? Aku juga. Iya, di sini tidak banyak pilihannya. Apa? Kau suka dengan yang ini? Wow, pilihan yang bagus. Ayo kita coba. Gulung uang dolar palsu. Jahitlah pada kemeja anjing. Ini benar-benar pas. Terima kasih sudah menelpon. Sampai jumpa. Oh, Newton. Kau tidak bisa tidur ya? Aku akan nyanyikan lagu pengantar tidur. Sayang, jangan berisik. Saat ini Newton tidak bisa tidur. Aku mempunyai ide. Mainan bayi di tempat tidur. Ini selalu berhasil pada Nancy. Tuang lem instan ke cetakan silikon berbentuk berlian. Biarkan mengeras. Keluarkan dan oleskan cat kuku mutiara. Tambahkan lapisan atas cat kuku dan keringkan di bawah lampu UV. Pasanglah pengaitnya. Lapisi makanan anjing dengan cat akrilik emas. Gantung berlian pada mainan bayi. Ayun, ayun, sayang. Seluruh keluarga tertidur nyenyak. Lihat apa yang aku punya. Makanan anjing baru. Ini benar-benar mahal. Campur makanan anjing dan telur dalam blender. Tambahkan tepung gandum ke campuran dan buat adonan. Giling menjadi lapisan tipis. Dan gunting menjadi tanda dolar. Panggang pada suhu 380 derajat selama 20 menit. Kenapa kau tidak mau makan? Ini kan sangat lezat. Sayang, aku rasa Newton sakit. Dia tidak mau makan. Tidak. Berikan makanan anjing itu. Kau harus memasaknya dengan benar. Keluarkan ayam enak ini dari dalam oven. Selamat menikmati. Sayang, kau luar biasa. Ayah tidak pernah meninggalkan koper misteriusnya walau sedetik. Dan Newton tidak pernah meninggalkan ayah walaupun sedetik. Tas koperku. Aku pikir ini sudah hilang. Kesayanganku. Newton tidak pernah menyerah. Dia ingin menunjukkan isinya kepada Nancy. Apakah ada orang di sini? Ini kesempatanku. Tas ku akan aman seperti ini. Aku akan mencari tahu. Tukar. Dan aku mendapat tasnya. Wow. Beri tanda suka berlangganan saluran kami dan klik belnya. Kalian suka video kami? Maka beri komentar mana bagian favorit kalian. Dan jangan lupa untuk beri suka video ini. Berlangganan saluran kami dan klik belnya. Agar tak ketinggalan video lucu yang terbaru dari Troom Troom.